Dan inilah situasi perkampungan di dusun kampung Anyar ya, kampung Anyar kecamatan yang glimur teman-teman, Banyuwangi. Dan kebetulan memang pada saat ini cuaca memang di wilayah glimur khususnya ya, di wilayah glimur sehabis duhur ya, cuacanya hujan seperti ini teman-teman, tampak di layar kaca HP teman-teman semuanya. Dan ini situasi kampungnya ya, disini kampung Anyar namanya, jadi Anyar itu maksudnya kalau bahasa Jawa itu Anyar bahasa Indonesia baru teman-teman, jadi ini perkampungan baru katanya Mbahnya. Jadi perkampungan yang, ini memang lokasinya di bawah bukit-bukit ya, dan sebelum masuknya itu juga jauh juga dari perkebunan, masuk perkebunan kopi dan tebu. Dan seperti ini kondisi atau bentuk bangunan yang ada di sekitar rumah duka, yaitu bintang, mulanan teman-teman, tampak seperti ini ya. Dan sepertinya tiap rumah ada namanya ya, ada namanya ya, kita lihat, kita zoom ini, ya seperti itu. Setiap rumah, di depan rumahnya itu ada namanya, dan ada juga yang jualan, ini persis di sebelahnya, sebelah rumah Ananda Bintang, ada juga warung, warung kecil atau warung peracangan ya, kalau orang Banyuwangi. Dan ini gangnya, gang yang menuju rumahnya Ananda Bintang, memang cukup untuk kendaraan motor saja teman-teman ya. Jadi untuk mobil, nggak bisa ya, harus parkir di, agak jauh di sana ya. Dan ini kakeknya, mbak, nge, 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 mau orang ngetosih. Dan ini kakeknya Bintang teman-teman ya, kakeknya Bintang masih sehat, Alhamdulillah. Di sini selaku, ini ya, pengasuhnya Bintang, selama Bintang di rumah karena ibu sama bapaknya merantau ya, kerja di luar pulau ya. Seperti tampak di sana teman-teman, di layar kaca, HP teman-teman semuanya, ini adalah di, adalah perbukitan teman-teman ya. Perbukitan, ini paling, paling selatan ya. Banyuwangi Selatan berbatasan dengan ini, Glimor, Jember ya, seperti itu ya. Jadi hampir mendekati dengan ini, perbukitan Gunung Kumitir ya, di bagian selatan. Dan ini sangat, wah, sangat jauh sekali teman-teman, memang pergampungannya luar biasa. Saya juga nggak ngira kalau di sini ada pergampungan, karena saya tadi waktu masuk di awal-awalnya dari jalan raya itu, itu sepertinya nggak ada kampung, karena saya harus melewati perkebunan tebu ya, perkebunan tebu dan perkebunan ini apa namanya, kopi ya. Dan ini ada beberapa gang, tapi sudah bangunannya, apa, jalannya, sudah ditata teman-teman ya, dicor sama warga ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah ujungnya, sudah nggak ada, nggak ada jalan lain, sana udah buntu, sana adalah perkebunan. Ini paling ujung ya, rumahnya Anda Bintang ini nomor tiga, ya nomor empat ya, dari perkebunan, dari belakangnya sudah perkebunan ya. Hutan, ya dan di sebelah cananya juga hutan, dan ini paling ujung ya. Dan di sini tampak teman-teman terlihat di sini ada selang ya, pipa, apa, selang ini. Selang air, ini mengarah dari bukit sana ya, ini kemungkinan, ini adalah air, untuk air dikonsumsi warga sini, jadi mengambil mata air, banyak sekali ini, kita lihat di sini selang-selang, seperti ini. Dan mengarah ke perumahan warga-warga ya, jadi ini memang sepertinya yang air yang mau dikonsumsi oleh warga di sini, di sekitar rumahnya, Anda Balkis. Jadi airnya ini ya, pastinya dari asli dari gunung, ini juga ini, airnya ini sumber, sumber asli ya, karena ini gunungan. Jadinya, airnya nggak usah pakai pump ya, ini pump, apa namanya, pump swadaya atau pump ini ya. Jadi di, apa, usahakan sendiri sama warga sini, dengan, mungkin ada waduknya di sana ya. Dan kita lihat atap-atapnya teman-teman, masih terlihat, ada yang ini ya, ada yang pakai es bes, ada yang genteng ya, samalah berarti ya. Dan gentengnya, gentengnya memang genteng-genteng yang lama, dan ada yang juga ya, pakai spandek juga ya. Dan cuacanya memang sangat lumayan di sini, karena memang darah gunungan, jadi apalagi kena hujan ya, musim ini mendung, hujan lagi, menambah suasana, tambah adem di sini ya, atau dingin ya teman-teman. Dan ini teman-teman, ini adalah tampak di sini, ada pipa ya, pipa-pipa di sepanjang gangnya rumahnya adik Bintang Molana ya. Yang ingatnya, tadi saya tanya di seluruh warga, dan Pak RT, langsung ya, dari Pak RT, bahwa memang ini adalah swadaya ya, bukan dari pemerintah, jadi urunan. Seperti itu ya, urunan dari warga, membuat jedingan, atau membuat kolam air, yang diambil sumber air dari mata air, terus ya alir-alirkan seperti ini teman-teman ya. Dan ini cukup murah meriah, untuk pemeliharaannya. Kita, katanya Pak RT tadi, cukup membayar 5.000 rupiah saja, untuk biaya bersih-bersih jedingannya ya. Jadi cukup, cukup ekonomis, dan cukup, apa namanya, murah meriah ya. Beda kalau di rumah saya, karena pump pakai board, jadi kena per meternya itu berapa ya, 1.500 ya, per meter kibiknya ya. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton!